haa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh welcome back to my youtube channel my name guys jadi kali ini aku buat video tutorial makeup dan menurut aku ini itu makeup yang baru aku coba pertama kali dan aku baru coba brand sebenernya ini baru pertama kali kira-kira bedan apa ini adalah madame j jadi ini adalah brand dari Gitala Anastasia aku baru beli ini di shopee waktu itu aku coba liat-liat di shopee aku coba liat-liat di shopee kok harganya itu sepaket cuma sama stifu dan itu tulisannya itu kayaknya daily makeup Rp100.000 sepaket dan free pouch aku sempet gaya kan sih soalnya kompon banget aku coba dan aku mau review juga sekaligus first impression aku pakai brand badam buci oke stay tuned and happy watching jadi isinya itu ada apa nya di pouch ini aku bakal share jadi itu yang pertama itu ada loose powder ini ada loose powder dari badam G terus ada contour ada contour ada contournya ternyata ternyata banget terus ada blush on jadi ini pasti kewajiban banget bagi kalian yang sering pakai blush on disini ada blush on nya terus ada pencil alis jadi ini ada pencil alis juga lalu ada lipstick lipstick lipsticknya ini warna nudge pink kayak gitu lalu the last itu ada eyeshadow dan palette nya itu ternyata ada banyak banget guys aku bukai dulu tadaaa ini banyaknya dan aku gak ngerti banget gitu kok bisa murah gitu itu udah cuma satu aku bakal prakteknya sama2 tutorialnya buat kalian dan aku bakal oke oke guys karena tadi itu di paketnya itu gak ada kelembang sama concealer karena aku udah pakai ini kenapa aku juga pakai concealer karena liat aja bahwa maka biasanya itu ada dark circle kalau misalnya tadi aku kalian lihat yang tadi sebelumnya pasti kalian ngeliat dark circle aku itu lumayan keliatan kalau misalkan aku gak pakai kayak concealer gitu dan gak aku menungguin lah aku bener-bener bikin aku gak pede kayak gitu nah yang pertama yang aku pakai itu adalah ee banana nose powder yang nomor 4 yang dikatanya itu nomor 4 karena aku dalam satu paket aku gak ngerti itu nomor berapa gitu yang penting yaudahlah aku beli satu paket aja dan warnanya menurut aku lumayan light udah kayaknya sih cocoknya soalnya itu aku gak nyangka ternyata di dalamnya itu ada aplikatornya ee aku sempat sejap ulang atau aku enggak gitu ternyata ada aplikatornya semurah itu kayaknya sih kalau misalkan harga bersamaan the same the the shop ya itu sekitar 20-an kayak gitu all the nose powdernya oke langsung kita menarikin aja bagi kalian yang ee jarang pake foundation ataupun BB cream bener-bener cocoknya langsung pake shoulder gitu kalau aku di bedding itu memang seharian aku pake BB cream kalau misalkan aku makeup ya soalnya emang sekarang menurut aku lebih apa ya lebih kayak tertutup gitu loh guys coverage cuman kalau kalian yang gak suka sama coverage yang itu kalian bisa langsung pake shoulder yaaa so far menurut aku bagus sih guys aku udah pake bedannya dan menurut aku harga segitu ya wajar sih kalau misalkan kalau gak terlaluin gitu banget gitu cuman kalau namanya aja aku daily makeupnya aku sendiri malah aku setiap harinya kalau di rumah aku gak pernah makeup tapi kalau misalkan ini buat keseharian oke lah karena ini bener-bener kalau menurut aku kalo aku pake ini gak terlalu yang aku dulu gitu loh misalnya gak terlalu aku buka yang makeupan jadi kayak semacam bedak bayi dan berapa aku dengan harga 7 oke oke kita akan lanjut ke selanjutnya jadi aku mau pake pensil alis ini aku pake pensil alis jadi gimana begini namanya ini namanya Silhouette Bladed Brow sebenarnya aku sendiri itu bener-bener jarang banget pake malah gak pernah lihat aja aku gak pernah gak pake pensil alis aja itu tuh udah ngebetul tuh kayak gini jadi aku tuh gak pernah pake nah karena hari ini aku mau nge-help you makeup makeupnya dan di dalamnya ada pantel alisnya aku harus pake ini juga kayaknya oke guys kita mulai mengalisnya aku tuh gak pernah mengalis jadi kalau misalkan mengalis pun aku cuma kayak gini aja ternyata bagus sih guys aku tuh pernah nyoba pencil alis yang murah banget itu aku beli gini apa ya itu harganya tuh cuma Rp5.000 kayaknya sih aku beli strawberry atau ya atau apa gitu strawberry nah kapan-kapan aku pengen buat makeup yang Rp50.000 challenge cuma aku belum ini jadi aku ngomong aja guys itu bener-bener cuma Rp5.000 itu aja wow guys ternyata ee natural looknya aku gak nyangan-nyangan biasanya kalau pencil alis yang kurang bener-bener kayak cepu banget gitu loh cepu 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 kelihatan banget gitu loh dan gak kayak natural dan itu tapi kayak gitu dan bagus sih guys oke setelah aku pake pencil alis dan pencil alisnya itu menurut aku bagus sih guys coba liat aja ternyata aku betul di bagus kalau misalkan aku pake itu dan menurut aku kalau misalkan aku pake itu itu oke lah ya buat nambah-nambahin ketebalan aja gitu dan liat aja kayak olisnya itu natural menurut aku dan kalian menurut aku kan soalisnya itu bagus oke terus aku sekarang mau coba pake eyeshadownya liat guys jadi warnanya itu ada kayak gini warnanya eyeshadownya sebanyak ini kalau harga satu kuat itu kayaknya itu sekitar dua puluh dua puluh juga sih kalau gak salah cuma aku lupa oke guys jadi warnanya itu bagus banget aku mau pake warna ini sama ini wah tapi kalau baju kayaknya ini ya hmm tapi kan udah ini aku window warnanya bagus bagus guys oke dah aku pake warna ini sama ini aja ya langsung aja tap tap aku pake tangan aja karena emang aku lagi pake tangan oke wow nexturnya bagus amazing ini banget aduh warna ini wah sedemus gitu ya terlalu banget ya wow gak nyakap banget actually udah semurah itu bisa se minit banget ya aduh gak nyakap banget aku murah banget sih guys aku ada tuh pikir bisa murah banget terus bagus gitu loh oke hmm terus aku mau pake yang ini yang yang warna ini bagus banget kayaknya oh guys kalo misalkan kalian yang lebih pengen yang natural itu eyeshadow nya tadi warnanya banyak banget kalian pilih yang warna yang peserah karena itu tadi ada yang lebih soft juga supaya itu menurut aku bagus sih eyeshadow nya dan aku swatch gitu banget kelihatan banget gitu loh dan dengan harganya itu aku juga gak nyakap banget juga tetap bagus juga gitu tau gak guys ini ada aplikator nya juga dan tadi juga ada kakak nya tau sendiri eyeshadow nya ada pencanya aku tuh bener-bener gak nyakap banget oh guys oke lanjut aku mau pake contour ada contour dan ada contour kenapa akhirnya aku mau membeli ini gitu karena ini tuh ada contour nya dan aku sendiri itu suka mengontur hidung aku gitu karena perut aku hidung aku kan pesek jadi kalo misalkan aku contour itu perut aku itu kelihatan lebih maju dan lebih bisa mencantikan diriku ini kayak gitu disini ada Madame G Make It Sharp yang nomor 01 aku mau coba lihat juh wow jadi tuh di dalamnya seperti ini guys aku lupa sih ini harganya berapa cuman sepertinya sekitar aku aku menunjukin sih kayaknya cuman aku lupa berapa hmm kalau untuk contour nya menurut aku ini kurang bisa men sharp menurut aku sih kalau contour nya itu gak terlalu bisa nge sharpin banget lihat aja tetap sama aja sih menurut aku cuman kalau untuk hidung lumayan sih aku mau nambah hidung bisa ya tuh liat aja biar agak wajib oke lanjutnya kita mau pake highlight nah ternyata DIY ini cukup bisa buat highlight guys tentu saja meng-highlight hidup aku terus kata piragama cuman lihat guys ini yang bisa buat highlight banyak buat aku ini bisa hari ini aku mau pake ini yang gak kelihatan banget wow ketika sudah di highlight sudah terlihat kemacungan ku yang panas wow bagus kan bagus sih aku merasa eye shadow nya bikin hidung ya guys tapi dengan harga segitu ya lumayan ya karena kita tahu juga contour di brand-brand line itu lumayan jadi kalau misalkan ini cuman harga segitu ya it's okay lah ya oke guys selanjut aku mau pake kesayangan AQ jadi aku mau pake blushcon ini Madam G's with cheek blush nomor 3 aku sekali lagi aku gak punya tapi ini shade apa dan aku gak bisa pilih shade yang dikasih buat aku di paket ini nah ternyata itu warnanya tuh cantik guys apa gak ya kak karena kalau paket itu kan satu paket itu loh guys dan aku tuh gak bisa pilih nah warnanya tuh kayak agak ke peach tapi juga ke pink gitu menurut aku ini bagus bagus dan kita coba aja langsung aplikasiin ke wajah oke langsung kita pake blush brush begini wow apa-apa banget guys kita Link Oh guys, ini yang lebih aku nyangka banget, ternyata blush onnya itu semenyala itu kalau dipakai di pimpin kita. Wow, aku kira tadi tuh gak bakal keliatan sama pemain badan dipakai di brush, ternyata free banget. Cicap dan warnanya itu aku suka, nyala banget, pink banget gitu. Oke lanjut yang terakhir yang mau bakal kita pakai itu adalah lipstick, lip cream dari madame G, ini nomor 4, 425. Contessa, ini karena aku juga gak bisa milih, jadi aku gak tau ya, ini tau juga bibir aku. Soalnya ini kayaknya tepukuk banget guys. Baunya itu ada coklat-coklatnya. Wow guys, lipstiknya warnanya itu kayak suset banget. Dan aku sebenarnya tuh paling suka misi set warna kayak gini. Dan aku sempet shock banget sih waktu aku suka gitu. Iya, kok lipstiknya warnanya kayak gini sih gak keliatan banget kayak gitu. Ya cuman, bagus. Sebenarnya kalau misalkan kalian beli lipstiknya aja nih, gitu. Ya ini tuh enak, enak, gak kering. Ada beberapa brand yang lengkap ini. Setelahnya yang harganya itu lengkap. Daripada ini tuh gak saringan ini. Dan ini menurut aku ringan. Entah lah. Cuman ini warnanya gak cocok. Tentang sama dengan aku ya. But it's okay. Oke guys, sekian video dari aku. Thank you for watching. Don't forget to like, comment, and subscribe. Dan juga, like, subscribe, komen. Kira-kira aku itu suruh berpikir apalagi. Kenapa video dia? Untuknya. So, karena banyak kekurangan. Apalagi ada kesalahan kata. Dan banyak kata-kata yang kelompokan. Kayak gitu. Maaf ya guys. Maaf juga dengan. Make up yang. Apa adanya ini kan. Maaf aku. Harus mereview 100 ribu. Dari paket Shopee nya. Nadem. Oke. Thank you for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami moji. Dan juga. Kawasan62. Ow kalo ini. volontari. tänang sama. Terima kasih telah menonton!